Sebesar ini mesti kelihatan ya. Dinamika struktur lepas pantai. Sesuai dengan judulnya, di awal saya akan berikan dinamika strukturnya dulu. Nah, itu kelihatan baru di situ. Jadi, saya harus pakai ini. Jadi, dinamika strukturnya dulu. Terus kemudian tambahannya lepas pantainya. Yang ini, apa dulu, referensi ya. Referensi, kalau untuk dinamika strukturnya sendiri, yang paling klasik dan paling umum dipakai itu adalah PAS, Mario PAS. Ini semua topik yang akan kita cover ada di sini. Termasuk yang continue dan finite elemennya juga. Judulnya structural dynamics. Mix begitu. Lalu, saya sendiri lebih prefer pakai yang satunya lagi, yang Anil Chopra. Dynamics of Structures. Dari situ. Kalau yang nanti lepas pantainya, ini Wilson ya. Nama depannya siapa Wilson itu ya? Lupa saya nama depannya. Pokoknya, nama belakangnya Wilson. Dynamics. Dynamics of Offshore. Jadi, bagian yang ini, referensinya dua itu. Bagian yang lepas pantainya, referensinya yang ini. Begitu. Lalu, soal isinya yang akan kita bahas di kuliah seperti yang tadi. Biar tercatat dan terekam, saya tuliskan lagi aja. Yang dari dua yang di atas ini, pertama review. Review S1 ya. Karena, dinamika struktur S1 itu, strukturnya namanya lambas. Masa terkumpul ya. Tapi, ilmu ini menjadi dasar untuk yang lebih advance ya. Jadi, ini perlu saya review dulu ya. Dalam satu dua minggu ini. Kemudian, setelah itu kita masuk ke, kalau itu terkumpul, yang berikutnya itu masa terbistribusi. Jadi, kalau balok ya, seluruh baloknya bergetar gitu ya. Tidak hanya ininya saja, masanya saja yang kita tinjau. Kemudian, kompromi dari ini sedikit. Metode elemen hingga ya. Planet elemen. Nah, dan ini akan menghabiskan setengah semester ini. Sampai ini selesai. Lalu, setelah itu baru di sini. Ini pertama memang yang Wilson-nya sendiri. Dinamika struktur lepas mantai ya. Struktur anjungan terutama. Struktur lepas mantainya anjungan ya. Platform. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin dua, tiga minggu juga beres. Karena kita tinggal mengaplikasikan hal-hal yang belum ada di sini saja. Bebannya. Lalu, nanti ada edit mesh. Kemudian, kita tinjau juga dari keacakan gelombang. Nah, sisanya tadi yang saya bilang, mungkin bisa paper atau aplikasi lah mungkin yang lebih tepat ya. Kalau Bapak-Bapak ingin aplikasi yang lebih kelapangan sifatnya, ya boleh saja silakan diajukan. Atau kalau enggak, kalau di paper ya sifatnya pasti yang advance ya. Yang tadi saya sampaikan, yang control atau health monitoring itu ya. Memonitor kondisi struktur. Jadi, kira-kira demikian ya yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Yang ini yang masih tertulis di sini bukunya, referensinya. Ini topiknya.